Intro Belajar itu menyenangkan Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Inas di Akses Belajar Gimana kabar adik? Pasti sehat bukan? Kali ini Kak Inas akan membahas pecahan senilai Bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan Adik-adik, yuk kita dengarkan dan simak baik-baik Terdapat persegi panjang Lalu kita bagi menjadi 4 bagian Bagian yang paling atas kita arsir Jadi dapat dikatakan 1 bagian dari 4 bagian Kita tuliskan menjadi 1 per 4 Pecahan 1 per 4 Bagian paling atas disebut dengan pembilang Sedangkan bagian yang bawah disebut dengan penyebut Gimana adik-adik? Mudah bukan memahaminya? Kita lanjut ya Persegi panjang yang tadi Akan kita arsir menjadi 3 bagian 1, 2, 3 Sekarang coba kita lihat bagian yang diarsir Berarti ada 3 bagian dari 12 bagian Benar sekali Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 3 per 12 Sekarang adik-adik coba kita lihat Gambar yang pertama dan gambar yang kedua Setelah kita bandingkan ternyata Luas daerahnya sama Berarti dapat kita katakan 3 per 12 sama dengan 1 per 4 Selanjutnya Persegi panjang yang ini 3 per 12 Akan kita bagi lagi masing-masing menjadi 2 bagian Yuk kita hitung bersama 1, 2 1, 2 1, 2 Artinya 6 bagian dari 24 bagian Benar sekali Kalian semakin hebat Berarti dapat kita tuliskan 6 per 24 Adik-adik Dari ketiga gambar di samping Dapat kita lihat Daerah yang diarsir Luasnya sama Dengan demikian Dapat kita tuliskan 6 per 24 Sama dengan 3 per 12 Sama dengan 1 per 4 Gimana adik-adik? Mudah bukan? Kalian bisa mengulang kembali di rumah Sampai bertemu dengan kainas di video selanjutnya Bersenang-senang lah Karena belajar itu menyenangkan Belajar itu menyenangkan Sampai bertemu dengan kainas di video selanjutnya Sampai bertemu dengan kainas di video selanjutnya Selamat menikmati